Puluhan masa Front Pembela Islam dan Himpunan Mahasiswa Islam Mendemo Rumah Dinas Gubernur Jambi, Zumizola Aksi digelar di Jalan Raya, persis di depan Rumah Dinas Zumizola Masa menesak aparat keamanan segera menangkap pembuat lafaz Allah Di miniatur pohon natal yang ditemukan di lobi hotel Nopita, Kota Jambi, Jumat sore Untuk meredam kemarahan masa, Kapolda Jambi, Brigjen Yazid Fanani, langsung menemui masa Di tengah kerumunan masa, Kapolda menjelaskan langkah-langkah yang diambil pihak kepolisian Yazid menegaskan, Polda Jambi akan mengungkap kasus ini sampai tuntas Yazid meminta masyarakat Jambi, terutama umat kemuslim, bersabar dan tidak terprovokasi Mengetahui kedatangan masa FBI dan HMI Gubernur Jambi, Zumizola, juga keluar dari rumah dinasnya Zola menghadapi mereka langsung Apa yang terjadi di hotel Nopita sangat tidak bisa diterima Takbir! Takbir! Saya sudah selamatkan dengan agak bonan Agar ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku Takbir! Tidak ada tawar-menawar, harus ditegakkan hukum Betul! Kita harapkan siapapun dia, pelakunya harus dihukum Dan mohon jangan sampai terprovokasi Jangan sampai kita terjebak dan pecah belah Seperti disampaikan oleh Pak Kapolda Ada indikasi oknum-oknumnya sengaja Ya ini memecah belah kita semua Beberapa menit berdialog dengan masa Zola masuk ke rumah dinasnya Sementara puluhan masa FVI dan AMI masih tetap berada di lokasi demo Kehadiran masa ini dijaga ketat puluhan anggota polisi Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan Kota Jambi, Yudi Pramono Kota Jambi, Yudi Pramono Terima kasih.